Bagaimana menurut kalian? Elegen? Atau ketinggalan zaman? Keduanya? Apa? Yang lalu itu sangat indah bagiku. Aku ingin mengenakan pakaian sempurna untuk kencanku dengan Ken. Ini perayaan ke-43 kami. Perayaan ke-43 saat pertama kami berpegangan tangan. Tidak bisa kutemukan kartu ucapannya, jadi kubuatkan. Oh, aku tahu apa yang dibutuhkan. Jepit rambut kupu-kupu dengan berlian imitasiku. Ada di lemari ini. Wow, ini bukan lemari, tapi planet bernama Mode. Ini hanya beberapa barang biasa. Aku punya pakaian dari semua pekerjaan yang pernah kujalani. Kau pergi ke bulan? Kau belum pernah. Rok ini keren sekali. Boleh aku pinjam? Tentu. Oh, sabuk yang cocok dengan jeans baruku. Dan semua celana yang aku miliki. Silahkan pilih sendiri. Barbie sungguh gadis yang sangat keren. Dia menyenangkan. Bura hati. Dan ukurannya persis denganku. Oh, ruang riah. Wow, baik Barbie. Maksudku ini adalah cara yang terbaik. Tapi kepalamu besar ya? Sebenarnya, Teresa, ini cara hebat bagiku menguji rambut baru dan riasanku. Kedengarannya seru. Ayo kita coba. Kepala Barbie ini tampak cantik. Tapi tidak dengan kita. Barbie, berapa jauh lagi? Iya, kami lelah. Satu atau dua hari berjalan. Kami lelah. Dan kelaparan. Aku punya sedikit permen di sakuku. Oh, ini dia jepit rambutku. Bukankah manis? Kau membawanya selama ini. Jadi kita kesini dengan sia-sia. Menurutku tidak sia-sia. Aku sudah menemukan kalung lucu ini yang membuat pakaian ku lebih sempurna. Cukup! Aku mau keluar dari sini. Ya, aku membatalkan kelas yogaku untuk ini. Yoga atau kelas yogurt, ya? Apa ini? Siapa peduli? Tarik! Tidak, jangan sentuh! Ken? Barbie sudah siap untuk kencan kita? Tentu saja. Selamat hari jadi, Barbie. Oh, Ken. Aku suka kumis. Begitu kembali, aku sadar sudah punya rok yang sama. Dan warnanya juga sama. Barbie, kau pikir apa yang kau pakai? Ah! Lemari berhantu! Tenang, teman-teman. Ken meningkatkan perangkat lunak lemari. Lemari membuat katalog setiap pakaian dalam lemari dan juga aksesoris yang kupunya. Unit pengolah data superiorku mampu menentukan pakaian yang tepat secara matematis. Dia bangga pada dirinya, ya kan? Celana keren itu 0,5 cm di atas ertismu. Tidak aku biarkan kau memakainya. Oh, jangan konyol. Aku suka celana ini. Ini celana piknikku. Akanku kenakan. Kau tidak memberiku pilihan. Ada apa ini? Memanggil 911? Mengirim pesan pada Ken. Aku akan datang terlambat. Kuharap sorbetnya tidak meleleh. Oh, tidak. Sorbetnya meleleh. Oh, tidak. Barbie terperangkap. Bawa sorbetnya. Tidak ada makanan. Tidak ada air. Tidak ada majalah gosip. Ini penyiksaan. Benar sekali, teman Barbie yang cerewet. Kecuali kalau ada kafe organik dan bar jus mikrobiotik berkapasitas penuh yang dipasang oleh Ken. Bagus. Aku mau cappuccino. Segera disiapkan. Kira-kira Ken di mana, ya? Apa yang kau lakukan di sini? Ya, kau tahu kan? Menunggu Barbie. Dia terperangkap di dalam lemari. Apa? Bagaimana memberi kecerdasan buatan, kontrol mutlak atas rumah impian, dan kepribadian pada lemari jadi bumerang. Ya, kan?